Intro Salam eating news Jumpa lagi di program berita kami Hari ini kami akan informasikan Bahwa saat ini jumlah orang yang didiagnosis Dengan virus komunis Tiongkok atau Pneumonia Wuhan telah melampaui 4 juta kasus dan kasus infeksi Terulang terus bertambah Perdana Menteri Israel Benjamin Neyn Yahum memperingatkan Bahwa jika wabah kedua pecah lagi Dapat menyebabkan akhir dari Riwayat manusia Mari simak berita selengkapnya Menurut laporan media yang komprehensif Pejabat Kabinet Israel Mengatakan kepada media Bahwa baru-baru ini Perdana Menteri Israel Neyn Yahum memperingatkan Secara pribadi kepada anggota Partai Bersatu Neyn Yahum dengan pesimis menyatakan Bahwa jika media luar negeri melaporkan Infeksi terulang pasien itu benar Dia percaya bahwa Epidemi virus komunis Tiongkok Belum terkontrol Jika epidemi global kedua kalinya pecah lagi Maka dapat menyebabkan negara-negara Memasuki keadaan anarki Yang bahkan dapat menyebabkan Akhir dari umat manusia Laporan itu mengatakan Bahwa Neyn Yahum yang telah lama Prihatin dengan masalah rehabilitasi Dari infeksi terulang Menyebutkan masalah ini Di depan umum Dalam banyak kesempatan Neyn Yahum juga melaporkan Hasil tes virus dari 100 orang Yang direhabilitasi di Korea Selatan Dari situasi negatif Beralih ke positif yang mengkhawatirkan Neyn Yahum mengatakan Bahwa jika situasi infeksi terulang itu normal Itu berarti bahwa Virus pneumonia komunis Tiongkok Mungkin jauh lebih rumit Daripada yang dibayangkan manusia Bahkan dapat dibangkitkan kapan saja Dan sekali lagi akan kembali Menyebabkan wabah besar Pada 10 Mei Artikel khusus Minghui.net Juga mengingatkan Bahwa gelombang epidemi pertama Akan segera berlalu Ketika manusia merayakan keberuntungan Karena dapat terlepas dari epidemi Manusia tidak tahu Bahwa wabah besar berikutnya Sudah terjadi Kemungkinan akan menyapu dunia Dalam waktu, kontrak, tempat, dan arah Yang telah ditentukan Artikel itu mengatakan Bahwa gelombang kedua epidemi Jauh melebihi kemampuan manusia Di Tiongkok sendiri Lebih dari 800 juta orang Yang akan menghadapi kematian Dalam artikel di Minghui.net Vaksin dan jalan menuju keselamatan Menganalisis karakteristik Virus komunis Tiongkok Dari perspektif ilmiah Karena terlalu banyak subtipe virus Vaksin sulit untuk bekerja Atau karena virus secara langsung Menyerang sistem kekebalan tubuh Sistem kekebalan tubuh Tidak dapat mengenali Dan tidak dapat menghasilkan antibodi Sehingga vaksin juga sulit untuk efektif Virus juga memiliki versi baru Mereka bermutasi dengan cepat Dan sering bermutasi Menyerang hampir semua organ tubuh manusia Dan juga menyerang sistem kekebalan tubuh manusia Sehingga vaksin melawan virus Lebih sulit daripada vaksin HIV Bahkan jika ada 20 tahun lagi Vaksin terhadap virus komunis Tiongkok Tidak akan efektif Karena mutasi rekombinasi virus Terlalu cepat Dan hampir tidak terkejar waktu Artikel itu menyebutkan Bahwa harapan terakhir dari vaksin Untuk swadaya manusia telah hancur Semua jenis doa di masa lalu Juga tidak berhasil lagi Tidak peduli seberapa canggih ilmu pengetahuan saat ini Ia tidak mampu mengatasi Gelombang kedua wabah yang ditakdirkan Oleh fenomena astronomi dan prediksi kuno Orang akan memenangkan langit Atas kebohongan dari ateis Nasib langit ditakdirkan manusia Sulit untuk melarikan diri Satu-satunya cara efektif untuk diselamatkan adalah Dengan mengambil inisiatif Untuk mengetahui kebenaran Dan mengenali penganiayaan kebohongan komunis Tiongkok Bertobat kepada pendiri yang menebus dunia saat ini Menebus kelalaian dan rasa bersalah Yang disebabkan oleh secara langsung dan tidak langsung Menerima kebohongan komunis Tiongkok Dua artikel khusus yang baru-baru ini Diterbitkan oleh Epoch Times Virus kasus untuk melawan partai komunis Dan semakin dekat dengan komunis Tiongkok Epidemi akan semakin serius Cara yang terbaik untuk mencegah epidemi adalah Menjauhi komunis Tiongkok Menghilangkan komunis Tiongkok dan faktor-faktornya Negara-negara dan wilayah-wilayah Dengan epidemi parah terkait erat Dengan komunis Tiongkok Seperti New York, Iran, dan Italia Sebaliknya Hongkong dan Taiwan Yang memilih untuk menolak komunis Tiongkok Berhasil menolak virus komunis Tiongkok Artikel khusus mengatakan Bahwa selama ribuan tahun Tuhan telah melindungi umat manusia Mengharapkan Tuhan menjunjung tinggi kebaikan hati Merefleksikan tindakan Anda sendiri Dan menolak perwakilan jahat terbesar Komunis Tiongkok Anda bisa diberkati oleh Tuhan Ini adalah jaminan paling mendasar Bagi umat manusia untuk menjauh dari wabah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!